Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa pemilik kucing di Lamongan kini bisa memeriksakan kesehatan kucing mereka di pos Yandu khusus kucing. Dan pemirsa informasi ini menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Mau kira teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Jawa Timur menggelar kegiatan pos Yandu khusus untuk kucing. Kegiatan yang diadakan di perumahan demangan residensi ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi kucing. Kucing-kucing yang diperiksa maupun diobati di pos Yandu ini tidak dipungut biaya alias gratis. Pelayanan yang diberikan berupa pemeriksaan kesehatan, penanganan penyakit ekstoparasit dan endoparasit, pemberian vitamin dan pelayanan kesehatan lainnya. Tujuan pos Yandu kucing ini untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui lebih awal gejala penyakit pada kucing. Selain itu, agar pemilik kucing memiliki kesadaran menjaga peliharaannya dengan baik dan benar. Pos Yandu kucing juga bertujuan sebagai upaya pengamatan penyakit hewan menular dan zoonosis. Karena 60 hingga 70 persen penyakit zoonosis berasal dari hewan yang ada di sekitar kita. Kucing ini bisa menularkan penyakit baik itu antar sama-sama, sehingga kami memiliki masyarakat bisa memahami terhadap bahaya penyakitnya, karena itu menjadi sukaan dan setiap hari mereka selalu bersama-sama dengan kucing, sehingga itu jangan sampai nanti ada suatu penularan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!